Hai guys, ketemu lagi sama Stephanie dan saya Caca dalam acara Mandarin Kastis Cus. Selajar Mandarin yang gampang banget. Oke, hari ini episode kita mau ngapain nih, Cah? Kita hari ini mau belajar menulis lagi. Temanya itu ekspresi. Ekspresi, jadi ada senang, sedih, menangis, ketawa, semuanya ada ya. Iya. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pertama, Shell. Shell. Artinya, tertawa. Coba tulis dulu. Tulisnya mulai dari seperti ini. Kemudian, seperti ini. Kayak huruf K gitu jadinya. Lalu diulang lagi. Lalu seperti ini. Buat garis. Lalu seperti ini. Artinya, tertawa. Nah, kalau dari kata-kata Shell, ini contoh kalimatnya. Nicaik hewan, Shell, Pak. Atau artinya, kamu lagi bercanda ya? Atau bahasa Jawanya tuh kayak ngomong, kok ini guyon ya? Gitu. Berikutnya ya. Ada ku, ku. Artinya, menangis. Kita langsung mulai nulisnya ya. Pertama, kita mau bikin kotak dulu. Kayak gini. Dua. Setelah itu garis. Kemudian, ke bawah. Ke bawah. Dan terakhir, ada titik di sini. Kalau misalkan kita perhatiin ini mirip mata yang lagi nangis ya. Ku artinya, menangis. Tentu kalimatnya. Ta tu ran kaisi ku le. Nah, itu artinya dia tiba-tiba mulai menangis. Kata berikutnya, kaisin. Artinya, bahagia. Kita langsung belajar nulisnya ya. Nah, pertama kita mulai dari garis seperti ini. Lalu buat kotak seperti ini. Nah, sampingnya juga seperti ini. Lalu, dalemnya kita isi seperti ini. Ini bacanya kai. Kemudian, shin. Misalnya seperti ini. Kaisin artinya, bahagia. Contoh kalimatnya apa nih, Kak Caca? Contohnya, Wocintian heng kaisin. Artinya, aku hari ini bahagia banget. Selanjutnya ada, Nankuo. Artinya, sedih. Kita mulai tulisnya ya. Pertama, kita bikin garis lurus dulu. Lalu, dua di atas seperti ini. Lalu, ditutup. Setelah itu, agak persegi panjang gitu. Kemudian, dua garis. Yang bawah lebih panjang ya. Lalu, kita tarik garis dari atas ke bawah. Seperti ini. Setelah itu, di samping sini. Satu, dua. Kemudian, satu titik. Garis. Lalu, dua garis lebih pendek. Kemudian, dari atas ke bawah. Dan terakhir, kita tutup. Dan, artinya sendiri susah sebenarnya ya. Selanjutnya, Kita bikin satu garis di sini. Lalu, seperti ini. Kemudian, yang lebih kecil lagi. Setelah itu, garis di samping. Lalu, di atasnya untuk menutupin. Setelah itu, kita bikin satu kotak kecil di sini. Kemudian, titik di atas. Satu, dua, tiga. Ini, bacanya, NAN KUO. Artinya, sedih. Contoh kalimatnya, NIRANG THA NAN KUO. Nah, itu artinya, Kamu membuatnya sedih. Ini, buat yang pada suka kasih PHP nih. NIRANG THA NAN KUO. Kata berikutnya, THA. Artinya, TAKUT. Nah, langsung kita mulai tulis ya. Pertama, kita buat dua garis kecil seperti ini. Kemudian, kita buat garis yang lebih panjang di tengahnya. Lalu, kita buat garis menyamping seperti ini. Lalu, kita buat kotak seperti ini. Lalu, ditutup. THA. Artinya, TAKUT. Contoh kalimatnya, BUYAL HAI PAK. Artinya, JANGAN TAKUT. Kata berikutnya. Ada SĄNG CI. Artinya, MARA. Pertama, kita mau tulis SĄNG dulu ya. Kita garis dulu seperti ini. Samping. Lalu, lebih pendek. Kemudian, dari atas ke bawah. Dan, ditutup garis yang paling panjang. SĄNG. Abis itu, kita mau tulis CI. Pertama, kita tarik garis seperti ini. Lalu, ke samping. Kemudian, sedikit lebih pendek. Setelah itu, garis nyambung terus ya. Seperti ini. Kemudian, di sampingnya seperti ini. Lalu, kecil sebelah kanan. Lalu, garis ke samping. Kemudian, atas ke bawah. Setelah itu, di kiri dan di kanan. SĄNG CI. Artinya, MARA. Contoh kalimatnya, TAMAMA HEN SĄNG CI. Itu artinya, IBUNYA SANGAT MARA. BOSO JOONE, IBUE NGAMU TENAN. Gitu ya. Kata selanjutnya, AI. Artinya, CINTA. Yuk, langsung kita mulai. Pertama, kita buat dari atasnya seperti ini. Lalu, kita buat tiga titik seperti ini. Kemudian, kita buat garis seperti ini. Lalu, kita buat seperti ini. Dan yang terakhir, seperti ini. AI. Artinya, CINTA. Nah, contohnya, TAMAN SIANG AI LE. Artinya, MEREKA SALING MENCINTAI. SIYE. SIYE. Yang terakhir. Terakhir, ada kata SI HWAN. Artinya, SUKA. Kita langsung mulai tulis ya. Kita mau mulai tulis dari SI dulu ya. Garis seperti ini. Kemudian, dari atas ke bawah. Lalu, garis lebih pendek lagi. Kemudian, kotak seperti ini. Lalu, dua garis kiri dan kanan. Garis panjang lagi. Lalu, kotak lagi. SI. Sekarang, kita mau tulis HWAN. Kita mulai dari garis seperti ini, lurus. Kemudian, kiri dan kanan. Lalu, dua kotak kecil. Seperti ini. Lalu, garis ke bawah. Kemudian, titik. Garis lebih panjang. Garis lebih pendek dua. Lalu, garis dari atas ke bawah. Dan yang terakhir, satu garis untuk menutup. Kemudian, di sisi sebelahnya, kita tarik garis dari atas ke bawah seperti ini. Lalu, dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian, dari atas ke bawah seperti ini. Dan, terakhir seperti ini. SI. HWAN artinya, SUKA. Nah, SI HWAN ini bisa digunakan untuk suka sesuatu nih. Meskipun itu barang atau orang, semuanya bisa. Contoh kalimatnya, WO SI HWAN CHI CHI JIPAI. Nah, artinya, saya suka makan JIPAI. Atau, ayam goreng gitu ya. Atau, ayam goreng gitu ya. Bisa lagi nih, contohnya, WO SI HWAN NI. SI YEEE. Nah, jadi hari ini kita udah belajar banyak ya. Dari belajar, kata-kata tertawa, nangis, senang. Jadi, sekarang kalian di rumah bisa lebih berekspresi lagi. Lebih jago juga nih nulisnya. Kosa katanya makin nambah kan soalnya ya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap di Mandarin Chastisus. Belajar Mandarin yang gampang banget. Bye-bye.